Hai dua atlet disabilitas asal Kabupaten Kuningan yakni Tita Puspita dan juga Insan Nurhaida berhasil membawa nama harum Kabupaten Kuningan di ajang ASEAN Paragames 2022 Tita Puspita penyandang tunanetra atlet cabang catur peraih tiga medali emas dan satu perak dan juga Insan Nurhaida penyandang tunadaksa atlet cabang olahraga atletik meraih dua medali perak dan satu perunggu dalam ajang tersebut mereka diapresiasi oleh pemerintah Kabupaten Kuningan karena telah membawa nama harum Kabupaten Kuningan di dunia internasional penyambutan dua atlet berprestasi ini dilaksanakan di Kopi Lendot Sadamantra Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan NPCI Kuningan selain apresiasi pemerintah Kabupaten Kuningan juga memberikan uang KDD untuk dua atlet berprestasi tersebut dalam kesempatan tersebut Bupati Kuningan ASEAN PUNA mengatakan akan terus melakukan pembinaan terhadap atlet disabilitas dengan penyediaan sarana, prasarana, pelatihan untuk para atlet tersebut agar bisa mengembangkan diri Bagi saya, bagi pemerintah daerah dan saya yakin bagi masyarakat Kabupaten Kuningan ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, mengembirakan dan bisa karena bisa memotivasi bahwa Kuningan berpeluang untuk bisa memperoleh apapun juga. Perwujudan kuningan maju makmur agamis pinunjuk berbasis desa ternyata bisa dibuktikan salah satunya dari kecabangan olahraga untuk saudara-saudara kita yang difabel. Tadi saya dengar, melalui latihan tekun, bahkan pernah ke Perancis, kita sangat luar biasa. Demikian juga insan, yang dari dulu saya kenal sampai sekarang masih konsisten. Ini tidak terlepas daripada ketahuan pilihan latihan, kedua keseriusan dan niat dan semangat yang besar. Pertama, kalau di Kuningan kita menggunakan pajilitas yang kita miliki, tetapi kita ikut di stadion. Biasa dengan umum? Biasanya dengan umum lah gitu. Hanya untuk catur memang mereka berangkat dari latihan konvensional. Hanya ketika di event awal tingkat provinsi mereka ternyata berprestasi, semuanya kita serahkan ke NPCI provinsi. Jadi mereka sudah di-camp-kan semenjak menjadi juara level provinsi di Bandung gitu. Itu semuanya sudah pas ekum yang urus tuh di Bandung. Itu sudah latihan yang memadai di sana. Untuk catur itu ya Pak? Semua, semua. Semua yang sudah nyampe ke predikat di level provinsi, itu semuanya NPCI provinsi yang mengambil alih untuk pelatihan sampai. Satu emas perorangan dari catur stadang, sama emas terbur catur stadang, terus emas berhubung catur cepat, dan relak berhubung dari catur kilang. Sudah pasti ya sangat bersyukur gitu, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ikut serta mengharumkan nama Indonesia. Dan saya sangat berterimakasih kepada pemerintah Bupati Kuningan, kepada pembuka kita semua itu, yang sangat mengapresiatif sekali dari dulu gitu ya. Kalau ada event, pasti betul-betul menyukur kami, menyembuh kami, memberikan apresiasi yang sangat luar biasa bagi kami gitu ya. Bupati Kuningan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama pelatih orang tua dan para pendukung yang telah membimbing putra putri atlet Kuningan untuk berjuang di dunia olahraga tersebut. Tanah Subanas dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.